Bagaimana caranya kita untuk judulnya kan memperbaiki kesehatan kalau kita belajar dari Al-Quran maka lihat karakter kita ini apa dulu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran contoh innal insana zoluman jawullah kata Allah bahwa sesungguhnya manusia itu zolim dan jahil bodoh berarti itu penyakit kan zolim itu penyakit zolim jahil penyakit juga maka obatnya apa obatnya lawannya dia sekarang saya tanya lawannya zolim apa jangan sebut tidak zolim lawannya zolim apa adil keren baik pegang habis itu kita bahas yang lain sebentar Aisyah r.a mengatakan begini dia bilang begini beliau r.a mengatakan begini sesungguhnya ahlaknya Rasulullah s.a.w. ahlaknya Quran kata Aisyah sekarang saya tanya ahlak dalam Al-Quran yang dimaksud itu apa oke nah masuklah kita ke bab tadi berarti kan tadi zolim tuh maka ternyata ada seorang ulama di Maroko dia membuat buku judulnya akal dan iman sehingga saya buku itu judulnya dia bilang begini ternyata Al-Quran itu kalau dibongkar ya ahlak-akhlak yang disebutkan khusus dalam Al-Quran itu apa maka ternyata yang paling besar yang paling jumlahnya itu ternyata adalah adil 350 kali lebih disebutkan dalam Al-Quran adil maka itu menjadi obat buat zolim tadi jadi sehingga apa yang harus kita lakukan kita kerjakan dengan itu tentunya minta pada Allah agar kan sering doa kita baca ya Allah ma'ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakah wa muali seterusnya anta waliuha wa maulaha jadi akhlak-akhlak ini tadi kalau terinstal dia dengan baik itu adil yang pertama yang kedua apa ya tadi kan banyak sebenarnya ada lagi kan zolim dan jahil jahil itu obatnya apa ilmu ya maka minta kepada Allah ilmu diberikan ilmu sehingga nanti penyakit-penyakit yang tadi menjadi masalah buat si hati itu dan akhirnya menjadi masalah buat si jasad itu perlahan-lahan itu hilang itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati